halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai seperti biasa aku mau bikin ide jajanan nah di video kali ini aku mau bikin ide jajanan legend sejuta umat karena banyak banget yang suka selain cara bikinnya yang simpel bahan-bahannya juga mudah didapat ya yang mau tahu cara bikinnya kayak gimana yu langsung aja kita ke proses pembuatannya tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe like comment dan loncengnya juga agar gak ketinggalan sama video-video terbaru dari pojok ceindai Oke jadi pertama disini aku udah siapin 500 gram tepung ketan hitam 150 gram kelapa parut 470 gram gula merah dan seperempat sendok makan garam Oke jadi pertama kita sangrai terlebih dahulu kelapa parutnya ini kita sangrai sampai warnanya agak kecoklatan dan teksturnya kering ya kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu Oke jadi selanjutnya kita sangrai juga tepung ketan hitamnya nah jadi setelah itu kita sisir gula merah ini fungsinya biar pas nanti kita masak gampang larut di air ya jika sudah selesai langsung aja kita siapkan wajan lalu masukkan air sebanyak 500 ml setelah itu masukkan juga gula merah yang sudah disisir tadi kita masak sampai gulanya larut ya tambahkan seperempat sendok makan garam nah jadi kalau udah larut kayak gini kita saring biasanya suka ada semut kalau di gula merah setelah selesai masukkan kelapa yang sudah disangrai lalu aduk sebentar setelah itu masukkan tepung ketan hitam yang sudah disangrai juga jadi ini terus kita aduk sampai menggumpal gunakan api kecil ya nah jadi kalau udah menggumpal kayak gini bisa kita sisihkan ke wadah yang lain terus kita tunggu dingin biar gak panas di tangan dan bisa kita bentuk setelah agak dingin langsung aja kita bentuk disini aku mau bentuk memanjang agak kotak nah jadi untuk ukurannya kira-kira sebesar ini setelah itu langsung aja kita masukkan ke tepung ketan hitam yang sudah disangrai ini biar gak lengket satu sama yang lainnya nah jadi kalau udah bisa langsung kita kemas disini aku menggunakan stereofoam ukuran yang biasa dipakai untuk seblak ya sebenarnya untuk ukuran dan kemasan bisa kita sesuaikan dengan target pasar kita tapi untuk referensi disini aku isi sebanyak 6 buah dan bisa kita jual seharga 15.000 rupiah ya dan dari semua bahan yang tadi bisa kita dapetin 5 kemasan stereofoam seperti ini nah jadi jajanan legend ini masih hit sampai sekarang di daerah aku namanya ladu ketan hitam rasanya manis, gurih, legit ladu ketan hitam ini enak dimakan ditemenin sama teh anget ya pokoknya kalian wajib banget nyobain dijadiin ide usaha atau cemilan di rumah oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini semoga bermanfaatan menginspirasi jangan lupa tonton video yang lainnya dari pojok C Indai selamat mencoba dadah bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax